RPK 2021, BISPRO! Retreat Tim Koordinator adalah satu retreat yang didesain oleh PMK sama KPMVM Medan untuk menggerakkan seluruh para pemimpin pelayanan kampus, pelayanan universitas untuk bisa, yang pertama, mereka saling kenal. Jadi berinteraksi dengan kenal, mereka bisa makin teguh memahami visi, filosofi pelayanan mahasiswa dan akhirnya bisa untuk menggerakkan pelayanan mahasiswa dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah mereka bisa menerapkan penggembalaan yang baik dalam kepemimpinan tim di dalam kepemimpinan sepanjang satu tahun. Jadi di sini semua tim koordinator akan berkumpul bersama, berdalasi bersama untuk saling berbagi, saling berdiskusi, dan berbagi cari situ bersama mengenai apa yang menjadi pergumulan mereka di pelayanan masing-masing. Dan sedikit juga mereka akan diisi kembali, terkait semua apa yang harus mereka kerjakan lagi ketika mereka kembali ke UT-nya. Retreat ini diharapkan mampu menerang para leader di pelayanan seluruh kota Medan. Mereka memiliki kesatuan visi yang sama, sehingga bisa berjalan bersama. Sehingga apabila ada kampus yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, kampus-kampus yang lebih mandiri dapat memopang mereka, berdoa bagi mereka, dan menolong mereka di dalam bagaimana mengatasi masalah-masalah, baik dalam pemuridan, pengajaran, dan juga persekutuan yang dialami oleh kampus-kampus yang ada di sekota Medan. Ini kesannya cukup benar ya, kan? Karena sepertinya, ... 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 Mungkin terlebih dengan kondisi terlebih, aku juga berbagi sedikit dengan abadik tadi dan dia memberikan kekuatan, jadi dua hari ini sangat menarik bosan. Dan bosan saya, semoga persatutuan kita cuma sampai hari ini. Jadi, kalau sudah siap, jalan selesai sampai hari ini, kita bisa saling sharing satu sama lain. Yang pertama tadi tujuannya adalah bagaimana bisa mereka saling kenal, itu tujuan yang sangat penting. Dengan kenal satu dinding lain, berarti mereka punya rekam untuk bisa memikirkan bagaimana konteks dan tantangan klien mahasiswa yang harus dikerjakan sepanjang tahun berapa. Yang kedua, makin teguh karakteristik bahwa klien mahasiswa ini kenapa perlu ada dan harus bagaimana yang dikerjakan sesuai dengan konteks sekarang ini. Yang ketiga adalah, mereka bisa mendesain pertumbuhan timnya, kepengurusan timnya dalam sepanjang satu tahun. Dan yang terakhir adalah, mereka bisa menerapkan serpantut diversi pengembalaan yang layak kepada serpain. Dan itu menurut saya sangat penting untuk bisa ditularkan spirit itu kepada seluruh orang-orang di layak. Karena misi utama pelayan mahasiswa adalah bagaimana pemuritan mulai dari kemincilan, pembinaan, melipat gendakan orang sampai mereka siap diutus nanti ke dunia alir. Kau bersyukur, karena kasih senyamu selalu baru. Terima kasih, selamat duduk.